Bagaimana Pak hasil pantauan jauh ini? Sejauh ini kan ada dua PSU di kota Terserang, sekarang dilakukan sampai jam segini tidak ada masalah, yang saya mengera akan seksai dalam jam 16. Berapa Pak semua total catatan dari bawah seluruh hari untuk PSU Pak? PSU sekarang catatan sekitar 1.400 seluruh Indonesia. Rata-rata dominasi penyebabnya apa sih Pak? Pertama ada pemilih yang memilih tapi tidak berdomisi di daerah persangkutan, kemudian ada suara tidak terlalu dari KPPS, kemudian ada pemilih lebih dari 1 kali mencoblos. Pak ini kan ada kelalaian juga dari petugas KPPS, mau evaluasi dari bawah seluruh cerita? Ya ke depan dintek kita dan juga dintek penyelenggaraan harus lebih baik lagi, karena ini seharusnya bisa diantisipasi dari awal. Terbanyak daerah mana Pak? Apanya? Terbanyak PSU? Belum, belum. Nanti sore ini presilisnya keluar. Kalau Sireka gimana Pak? Sireka kenapa? Loading pak, loading persulit. Sireka kenapa yang akses? Ya kan Sireka alat bantu ya sekarang lagi rekapturasi berjenjang, manual saja kan? Tidak ada masalah, seharusnya rekapturasi berjenjang tetap tidak ada masalah. Lanjut. Soalnya ada penundaan itu Pak? Nggak ada, seharusnya nggak ada. Seharusnya nggak ada? Seharusnya tidak ada. Jika ada penundaan maka kami merekomendasikan tetap untuk dilanjutkan. Kalau temuan-temuan Pak? Temuan-temuan, pelanggaran kami masih terus tetap kita dengar lanjuti, ada yang kemudian masih proses pidana masih berjalan, ada proses pelanggaran misrasi juga masih berjalan. Kalau jumlah aduan Pak ada berapa? Aduan pelanggaran itu Pak? Jumlah aduan gue harus cek lagi dulu. Dominasi apa? Harus dilihat dari hasil yang dua hari setelah penggunaan suara. Yang paling banyak aduan Pak? Soal apa? Soal pelanggaran apa? Soal pelanggarannya Pak? Pelanggaran ketemuan di lapangan, misalnya ada 6.800, kan pelanggaran misrasi ya. 6.800 TPS-nya tertukar surat-suara. Kemudian ada dugaan, intifikasi sekitar 1.000 TPS. Di sekitar 1.000 TPS, tapi intifikasi ada suara keras, ada pemukulan. Sampai gue ada pemukulan. Ada yang masuk rumah sakit dan kasus pidana-nya masih terus berlanjut. Yang terakhir itu yang paling banyak itu? Nanti kalau itu. Mau gue bisa jawab kalau itu ya. Terima kasih.